Prosesi Jumat Agung di Katedral Jakarta Pusat berlangsung hikmat. Ribuan umat Katolik mulai berdatangan ke gereja yang letaknya berseberangan dengan Masjid Istiqlal untuk mengikuti rangkaian ibadah pada Jumat Agung ini. 750 kursi di area dalam Katedral Jakarta Pusat terisi penuh saat prosesi jalan salib saat Jumat Agung dimulai pagi hari. Sementara umat Katolik lainnya menempati area luar sembari setetap syadu mengingat perjuangan Yesus saat akan menghadapi kematian. Jalan salib yang juga dikenal sebagai Fio Dolorosa ini adalah prosesi untuk mengenang penderitaan Yesus saat penyalipan hingga meninggal dunia. Panitia menyediakan 5.000 kursi untuk umat Katolik melaksanakan ibadah pasca pada Jumat Agung yang akan berlangsung hingga malam hari. Tema pasca tahun ini sebetulnya gaung besarnya 5 tahun kursi Kupan Agung Jakarta adalah makin adil amalkan Pancasila. Nah terus kemudian dalam tahun-tahunnya ada tema-tema kecil dan tahun ini 2016 sampai 2017 ini adalah makin adil dan makin beradab. Dan disitulah maka pasca juga mengusung tema itu makin adil dan makin beradab. Kenapa? Karena situasi sekarang lah. Korupsi, ketidakadilan, kekerasan itu mudah sekali terjadi. Oleh karena itu ini sangat erat kaitannya dengan Pancasila.